Ini adik atau hidat, Dad? Bu, saya izin enggak buka kamera karena masih hidup. Iya, Bu, saya, Bu. Sekiranya kenapa. Yuk kita mulai, nak. Kita mulai yuk. Udah ya. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 12 IPS 1. Yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Sebelum kita lanjut PJJ, kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa, nak. Jawad. Jawad. Ya, teman-teman. Teman-teman, mari kita sebelum mulai PJJ. Alhamdulillah, kita berdoa dulu menurut agama dan putih yang masing-masing. Berdoa dimulai. Dan berdoa selanjutnya. Terima kasih. Amin, amin. Ya, Alhamdulillah. Gimana? 12 IPS 1. Sehat semua, Nah, ya. Sehat semua, ya. Ibu, maaf, saya mau ngasih tahu Faisal enggak ikut PJJ karena lagi menjaga ayahnya di rumah sakit. Oh, iya. Ayahnya sakit, Nah. Berarti Faisal izin, ya. Iya, Bu. Semoga ayahnya Faisal sehat, sembuh, cepat sembuh, dan kembali sehat bersama keluarga. Ya, baiklah. Ya, semoga kita selalu perhatikan protokol kesehatan, Nah, ya. Yang suka keluar-keluar, yuk. Jangan keluar kalau memang tidak terpaksa, ya. Ternyata kita tidak tahu teman kita itu carrier atau tidak, ya. Kamu merasa, ah, udah, ah, dengan teman, duduk-duduk, makan-makan, ngobrol-ngobrol tanpa mengenakan masker. Ternyata teman kalian membawa, ya, nah, ya. Namun demikian, semoga disegerakan kesembuhannya dan kita semua selalu terlindungi, ya, dijauhkan dari segala macam penyakit dan marah bahaya. Ya, tetap semangat BDR, ya. Masih semangat, kan? Semangat, ya? Iya. Jangan kendor. Iya, jangan kendor. Tetap berusaha dan semangat, berusaha dan berdoa untuk mencapai cita-cita kalian. Ya, Naya, ini momen-momen yang sangat menentukan, ya, Naya, di semester genap ini silahkan kalian pacu lebih semangat lagi, perbanyak latihan-latihan soal, dalami kembali materi-materi kelas 10 dan 11, ya, Naya, kelas 12 juga, ya. Semoga nilai UTBK kalian mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kalian dapat memilih PTN atau PTK yang kalian idam-idamkan. Insya Allah hari Rabu akan ada pengumuman informasi tentang, ya, siswa-siswi yang mendapat kuota 40%. Bagi yang mendapat, jangan busung dada. Ya, Naya, terus sudah, setelah dapat, gak mau belajar, jangan. Ya, Naya, tetap, itu hanya bonus, senam PTN hanya bonus, ya, kalian persiapkan UTBK. Kalian siap untuk mengikuti UTBK, agar tidak terlalu kecewa, seandainya nanti ada kegagalan. Dan kalian telah siap untuk mengikuti UTBK, ya, Naya. Yang tidak mendapatkan kuota 40%, jangan berkecil hati, ya, Naya. Banyak jalan menuju kampus, banyak jalan menuju kampus, untuk duduk di kampus, ya. Ada yang melalui senam PTN, ada yang melalui PPKB, ada yang melalui apa? Simak, UM, dan lain sebagainya. Namun pada tujuan akhir, mudah-mudahan kalian semua dapat kuliah di PTN atau di PTK. Ya, Naya, karena memang kalau SMA dipersiapkan untuk kuliah. Ya, syukur-syukur ada yang bisa kuliah sambil bekerja, ya, Naya. Tidak menutup kemungkinan. Kerjanya, cari kerja yang ringan. Misalnya apa, memberikan les privat pada siswa-siswi SMA di kelas kamu. Seperti itu, SD ataupun SMP. Oke, sekali lagi, tetap semangat, jangan kendor. Ya, Naya, yuk. Kita persiapkan segala sesuatunya untuk masa depan kalian, ya. Baiklah. Ya. Untuk materi hari ini, ada yang tahu apa materi kita sekarang? Ada yang tahu, Nak? Ada yang tahu? Ya, silakan. Apa materi kita hari ini, Naya? Pembahasan tentang informasi sama paragraf, informasi yang berupa fakta atau PII, struktur artikel, unsur kebahasan artikel, dan beberapa fungsi konjungsi dalam artikel, Bu. Pintar, Nismas lihatul benar. Iya, hari ini, ya, sesuai dengan yang pernah Ibu informasikan, kita akan bahas latihan satu dan latihan dua. Latihan satu itu, ya, tentang informasi utama yang terdapat dalam artikel. Kemudian, informasi itu termasuk fakta atau opini. Ya, Naya. Kemudian, kita akan coba. Ibu sudah melihat tugas-tugas kalian. Ya, coba akan kita bahas tentang struktur. Kemudian, kebahasaan dari teks artikel. Nanti, kita juga akan coba membandingkan teks artikel opini dan buku ilminya. Kita coba sedikit akan, Ibu tidak akan memberikan tugas untuk minggu ini, ya. Tidak akan memberikan tugas untuk minggu ini, ya. Kalian lebih banyak latihan sendiri. Pelajari kembali bagaimana cara menentukan suatu informasi dalam sebuah paragraf. Bagaimana caranya? Silakan nanti perhatikan ketika kita sama-sama membahas tentang latihan satu dan latihan dua. Ya, untuk informasi kompetensi dasar hari ini, masih sama dengan kompetensi dasar binggu lalu, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks artikel. Ya, tujuannya, nih tujuannya. Ibu harapkan kalian dapat menentukan informasi yang terdapat dalam sebuah paragraf ataupun teks. Ya, kalian dapat menentukan informasi utama dalam sebuah paragraf. Ya, kemudian juga ibu harapkan kalian dapat menentukan informasi tersebut, fakta atau opini. Ya, kalian harus termati. Apa sih ciri-ciri dari kalimat fakta, apa ciri-ciri dari kalimat opini. Kemudian juga kalian coba dapat menentukan struktur teks artikel. Ini sebagai bahan untuk nanti minggu depan kita masuk ke materi. Ya, materinya kita masuk ke mengonstruksi teks artikel dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, nanti kita bahas juga tentang kebahasaan teks artikel. Ibu sudah memeriksa tugas kalian dalam bentuk peta konsep. Ya, padahal sebagian besar sudah menjelaskan tentang kebahasaan dengan benar. Tapi masih ada satu yang belum benar. Baiklah, nanti akan kita bahas pada kesempatan ini. Langkah berikutnya, ibu akan menginformasikan tentang ujian praktik bahasa Indonesia. Nanti ya, mohon diingatkan setelah kita membandingkan teks, ibu akan menginformasikan tentang ujian praktik bahasa Indonesia. Seandainya ibu lupa, mohon diingatkan. Ya, Naya. Baiklah. Kita masuk kegiatan inti yaitu membahas latihan satu dan latihan dua. Ya, latihan satu itu sudah ibu bagi. Nomor absen ganji itu mengerjakan teks Pak Raden dan kisah multikulturalistiknya. Ya atau tidak? Ya, kemudian untuk yang absennya genap, itu menganalisis informasi yang terdapat dalam artikel memotret kondisi kesehatan Indonesia. Seperti itu ya. Ya, coba kita mulai dari teks yang pertama. Pak Raden dan kisah multikulturalistik. Ibu ingin semua berpartisipasi aktif. Langsung, tanpa ibu minta, kalian langsung menjawab secara bergantian. Mulai dari paragraf satu sampai dengan paragraf dua belas. Halaman seratus tiga puluh tujuh. Silahkan. Kalian sudah mengerjakan tugas? Ya, alhamdulillah Alif tadi sudah mengumpulkan tugas. Ya, Naya. Berarti tugas pertama sudah selesai semua. Silahkan. Buka tugas kalian. Mulai dari. Teks, paraden, dan kisah multikulturalistik. Silahkan jelaskan paragraf satu. Informasi utamanya apa dan informasi tersebut termasuk fakta atau opini. Silahkan. 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 Paragraf satu. Ya, ambil aset dulu. Sebentar, sebentar. Ya, bu. Ya. Itu ibu tulis aja namanya deh. Silahkan. Ya. Informasi yang diperoleh itu, Jumat 30 Oktober 2015, Indonesia kembali kehilangan peniman dongeng paling terpengaruh dalam perkembangan seni. Terutama di kalangan anak-anak era 80-an. Tapi ini termasuk fakta. Karena dari pertanyaan, kata-tanya, kapan? Kapan itu Jumat 30 Oktober 2015? Dan apa? Dan apa ya? Ya. Dan siapa? Nah, baiklah. Nah, bagus. Betul. Paragraf satu. Tekst satu ya. Paragraf satu itu informasinya. Nah, ada di awal paragraf. Ada di awal paragraf. Ya. Untuk menentukan, sekali lagi ibu jelaskan, ini nanti kaya tanya dengan kalian kalau ada. Pak, apa? Untuk menentukan soal-soal UTBK yang berkaitan dengan teks. Untuk menentukan informasi apa yang terdapat dalam paragraf. Langkah pertama kalian, cari kalimat utamanya dahulu. Cari kalimat utama dalam paragraf tersebut. Bagaimana cara menentukan atau mencari kalimat utama dalam paragraf tersebut? Langkah kalian baca kalimat kedua dalam paragraf tersebut. Langsung baca kalimat kedua dalam paragraf tersebut. Biasanya di kalimat kedua itu ada kata rujukan. Ini, itu, tersebut. Ya, na'ya? Atau ada kata yang diulang. Seperti paragraf satu ini. Pak Raden alias Suryadi adalah, Itu menjelaskan. Kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Ya, na'ya? Jadi, benar. Kalimat pertama merupakan kalimat utamanya. Dan kalimat utama artinya sekaligus sebagai informasi utama dalam paragraf ini. Ya. Informasinya berupa fakta. Betul. Lanjut. Paragraf kedua. Hai, ya, Bu. Ya, Nur Melati, ya. Nur Melati, ya. Silahkan. Informasinya, Legenda Unyil sedikit bercerita. Kisah si Unyil yang diciptakan Pak Raden, alumnus seni rupa ITB ini, dihilhami dari pertunjukan wayang atau boneka kayu anak-anak di Perancis. Fakta, Bu. Iya. Fakta. Nah, seperti tadi. Ini merupakan informasi utama dalam paragraf kedua. Sekaligus sebagai kalimat utama. Coba lihat kalimat keduanya. Karakter boneka anak tersebut, ada kata tersebut, ya. Berarti kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Ya, menjelaskan kalimat utamanya. Betul. Kalimat utamanya sekaligus sebagai informasi utama. Ya. Berupa fakta. Ya, Naya. Betul. Ya. Nah, kalau ditanya tentang kalimat utama, kalian menjawabnya satu kalimat penuh, ya. Itu mulai dari legenda unyil sedikit bicara sampai dengan boneka kayu anak-anak di Perancis. Titik. Itu kalimat utama. Nah, namun dalam bahasa Indonesia seringkali ditanyakan tentang gagasan utama paragraf atau pikiran utama paragraf. Kalau yang ditanya tentang gagasan utama atau pikiran utama paragraf dua, kalian menjawabnya apa, nak? Nur Melati. Kamu jawabnya apa? Kalian ditanya pikiran utama atau gagasan utama? Nur Melati. Iya, Bu. Kalau yang ditanya pikiran utama paragraf kedua, atau gagasan utama paragraf kedua, Nur Melati menjawabnya apa, nak? Mungkin saya akan jawab legenda unyil diilami dari pertunjukan wayang atau boneka kayu di Perancis. Boleh. Legenda unyil sedikit bercerita itu kan berarti hanya keterangan, ya. Ada tanda koma-koma gitu ya. Kisah si unyil yang diciptakan paraden, koma. Aluminis merupakan ITB, koma. Itu hanya keterangan-keterangan saja. Kalian buang. Boleh kalian mulai dengan legenda unyil diilami dari pertunjukan wayang atau boneka kayu anak-anak di Perancis. Boleh. Ya, seperti itu. Jadi kalau menentukan pikiran utama atau gagasan utama, cukup inti dari kalimat itu. Legenda unyil diilami dari pertunjukan wayang. Boleh. Atau diilami dari pertunjukan wayang atau boneka, boleh. Boneka kayu, ya. Anak-anak di Perancisnya tidak usah digunakan, tidak apa-apa. Enak ya? Tapi karena memang ini mendukung, boneka kayu apa? Boneka kayu anak-anak di Perancis, boleh digunakan semua. Karena keterangan di Perancis ini sangat memegang peranan penting, penjelas. Ya, bisa dipahami ya. Seperti itu ya. Ya. Lanjut. Nomor tiga. Ya, silakan. Silakan. Siapa? Ayo, silakan. Ayo. Ayo, silakan. Siapa ya? Ayo. Langsung-langsung jawab saja. Untuk menghemat waktu. Saya boleh coba enggak, Bu? Ya. Boleh, Marcella. Silakan. Silakan. Kalau saya ini, informasi utamanya, GUIK 0 ini masih sangat tinggi sampai sekarang. Betul. Apa namanya ini termasuk opini? Karena di sini membandingkan dua hal yang berbeda. Yang di sini setelah beberapa kali menyaksikan pertunjukan GUIK 0, memang cukup berbeda dengan legenda si Unyel. Jadi, memperbandingkan antara si GUIK 0 sama legenda si Unyel. Jadi, disebut. Iya, betul. Informasi utamanya ada pada kalimat utama. GUIK 0 ini masih sangat tinggi sampai sekarang. Betul. Informasinya ini berupa opini. Ini, coba ada kata masih sangat tinggi. Ya, Naya. Masih. Bersifat subjektif. Opini. Ya. Iya. Kalau ditanya, pikiran utama paragraf 3 apa? Kalau ditanya. GUIK 0 masih sangat tinggi. Atau GUIK 0 sangat tinggi sampai sekarang. Ya, Naya. Lanjut paragraf 4. Lanjut paragraf 4. Yuk, silakan. Agak cepat, Seng. Karena ada teks satu lagi. Yuk. Nomor absen ganjil. Nomor absen ganjil. Yang mengerjakan. Silakan. Aurelia. Cerita GUIK 0 sebatas cerita-cerita ringan anak-anak. Ini kalimat utama ini. Opini. Betul. Ada kata apa di situ? Aurelia. Sebatas bukan, Bu. Sebatas. Sebatas cerita-cerita ringan. Lanjut paragraf 5. Mudah-mudahan semakin paham. Paragraf 5. Yuk. Ayo. Tidak usah Ibu tunjuk, cepat, Nak. Najma, Bu. Iya, Najma, silakan. Kisah unyil sangat menghegemoni jagat hiburan anak-anak di eranya. Ketika stasiun televisi swasta belum bertaburan seperti sekarang. Itu informasi utamanya, Bu. Dan ini termasuk ke dalam opini. Opini. Ada kata apa di situ, Najma? Mengapa ini opini? Karena mergi ini tuh sangat menghegemoni. Iya. Sangat. Ada kata yang bersifat subjektif. Sangat. Betul. Nah, seperti tadi Ibu jelaskan, untuk menentukan kalimat utama sebuah paragraf, coba lihat kalimat kedua. Kalimat kedua dalam paragraf 5. Sosialisasi kebijakan pemberitaan melalui media anak-anak ini pun, ada kata ini pun ya. Berarti merujuk ke depan, Bu. Betul. Lanjut paragraf 6. Saya, Bu. Sudirman, Bu. Silakan, Sudirman. Iya. Ketika RCTI dan TPI memulai mencoba menampilkan kembali kisah ini, respon anak-anak tidak seheboh pada era sebelumnya. Ini yang masuknya opini, Bu. Opini, betul. Opini ya. Tidak sebagus. Tidak sebagus. Nah, sebentar. Untuk paragraf 5, kalau ditanyakan pikiran utama atau gagasan utamanya, ya, kalian bisa hilangkan keterangan-keterangan, ya. Seperti ketika stasiun televisi swasta belum bertaburan seperti sekarang, itu tidak usah dipakai. Jadi, untuk gagasan utama atau pikiran utama paragraf 5, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa itu, Pak, bunyinya? Nazma, apa, Pak? Kalau pikiran utamanya? Kisah unyil menghegemoni jagad hiburan anak-anak di eranya. Boleh. Kisah unyil menghegemoni jagad hiburan anak-anak di eranya. Betul, pinter. Paragraf 6, apa, Sudirman? Pikiran utamanya? Yang lain, perhatikan. Ketika RCTI dan TPI mulai mencoba menampilkan kembali kisah ini, respon anak-anak tidak seheboh pada era sebelumnya. Itu kan informasi, itu kan informasi utama atau kalimat utamanya. Kalau yang diminta pikiran utama atau gagasan utama, paragraf 6, Kalian, Sudirman, cukup menyebutkan apa? Yang ketiga, stasiun RCTI, itu kan keterangan. Keterangan kita juang. Jadi cukup dengan menyebut? Respon anak-anak tidak seheboh. Respon anak-anak tidak sebagus ketika ditayangkan di TPRI. Gitu saja, ya. Lanjut, paragraf 7. Kisah unyil bukan sekedar kisah ideologis dan politis. Itu kalimat ok ini pernah ada kata bukan sekedar. Pinter, bukan sekedar. Ya, betul ya. Nah, lihat tuh kalimat keduanya. Legenda ini, berarti kalimat kedua penjelas kan ya? Penjelas ya? Iya, Bu. Nah, kalau ditanya, pikiran utamanya apa Melita? Atau gagasan utamanya? Hampir sama ya dengan kalimat utamanya, Naya? Iya, Bu. Karena kalimatnya ini merupakan kalimat inti semua ya? Iya, Bu. Bisa unyil bukan sekedar kisah ideologis dan politis. Iya. Karena tidak ada keterangan yang lain. Lanjut, paragraf 8. Paragraf 8 siapa? Silahkan. Ayo, cepat, saya. Ayo. Paragraf 8. Muhammad. Silahkan. Iya. Keragaman karakter sosial ini menunjukkan bagaimana bisa diunyil ingin menjalankan, ingin mengajarkan kepada anak-anak di era itu untuk menghargai perbedaan. Itu masuk ke opini, Bu. Opini. Ada kata apa di situ, jawab? Mengapa ini opini? Apa? Mengapa ini opini? Ada kata apa? Ada kata apa? Ingin mengajarkan, ya? Ada kata ingin. Ya, Naya? Ini juga. Coba lihat kalimat keduanya. Iya. Lihat kalimat keduanya. Perbedaan kelas sosial adalah, itu kalimat menjelas. Ya, Naya? Menjelaskan yang tentang menghargai perbedaan. Betul. Nomor 8. Informasinya berupa opini. Lanjut, paragraf 9. Saya, Bu. Iya, silahkan. Iya. Konita. Saat ini kita merindukan film-film sekelas unyil yang mampu menghiasi dunia anak-anak era 2000-an dan sesudahnya. Ini termasuk opini. Karena ada apa, Konita, di situ? Merindukan. Mampu. Sekelas unyil yang mampu menghiasi dunia anak-anak. Kita merindukan. Iya, ini opini. Betul? Lanjut, paragraf 10. Iya. Siapa? Ayo. Iya. Cepat-cepat, saya. Mana, yuk? Nomor ganjil. Cepat. Nomor ganjil. Yang lain gimana, saya? Ayo dong. Nomor ganjil. YPS 1. Aron. Aron, mana Aron? Aron. Eh, silahkan Aron. Aron, paragraf 10. Ali, paragraf 11. Kalvin, paragraf 12. Aron. Aron. Ya, silahkan. Paragraf 10. Alif, paragraf 11. Alvin, paragraf 12. Ayo. Informasi utamanya di paragraf 10 apa? Bu, maaf, Aron katanya mic-nya rusak, Bu. Oh, mic-nya rusak. Lanjut ke... Dava, Dava. Dava, paragraf 10. Iya, Bu. Iya. Ini ada kisah Ipin dan Upin yang berhasil menarik minat anak-anak di Indonesia untuk menontonnya. Itu opini, Bu. Opini. Ada kata apa di situ, Opini? Menguatkan bahwa ini merupakan informasi Opini. Ada yang tahu? Ada kata apa? Berhasil menarik, bukan, Bu. Iya, berhasil menarik. Betul. Gitu, Naya. Betul, nih, Opini. Lihat, benar ini informasi utamanya. Lihat kalimat kedua. Secara umum semua substansi, film ini. Ya, Naya. Film ini. Berarti kalimat utamanya di depan. Lanjut. Berikutnya, Alif. Paragraf 11. Alif, paragraf 11. Iya, Bu. Film kartun berdama berbahaya Indonesia justru kurang menarik. Opini, Bu. Iya, Opini. Justru kurang menarik, Naya. Betul. Opini. Lanjut. Paragraf 12. Alvin. Era 80-an adalah era mas anak-anak Indonesia. Ini fakta. Fakta. Iya. Nah, ini siapa tadi? Calvin, ya? Calvin. Berarti kan, nak. Kalau kita simak baik-baik struktur dari teks pertama ini, paragraf 1 itu merupakan? Resis, ya? Pengungkapan pendapat, kan? Topiknya, ya? Iya. Paragraf kedua dan seterusnya itu merupakan argumen. Kemudian, paragraf 12 itu merupakan pengulangan pendapat. Iya, kan? Iya. Di paragraf 1 ada itu, kalimat terakhir. Kisah cerita si boneka kayu ini adalah legenda bagi semua anggota generasi 80-an sampai awal 90-an. Kemudian, di paragraf akhir, yaitu paragraf 12 disampaikan kembali. Eran 80-an adalah era mas anak-anak Indonesia. Pada masa itu, kita telah dihibur oleh hasil karya paraden yang tayang setiap minggu pagi dalam bentuk karya film boneka. Ini merupakan pernyataan ulang pendapat. Itu merupakan fakta, ya? Diambil dari tesis di depan. Lanjut, berikutnya kita ke tes kedua. Memotret kondisi kesehatan Indonesia. Silakan, nomor absen genap secara cepat. Saya, Bu. Iya. Ya, Gaby. Yang pertama, informasi yang diperoleh sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Itu termasuk dalam fakta, Bu. Iya, betul. Fakta. Ya, nah ya? Diatur dalam konstitusi Indonesia. Ada sumbernya. Lanjut, paragraf kedua. Cepat, maraton. Saya, Bu. Silakan, Sekina. Kini rakyat Indonesia mengalami empat transisi masalah kesehatan yang memberikan dampak double burden alias kebeban ganda. Iya. Fakta atau bini? Fakta. Fakta, betul. Paragraf kedua fakta. Nah, lihat. Keempat transisi tersebut, ya kan? Jelas ya? Jadi kalimat utamanya ada di depan. Lanjut, paragraf tiga. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Max Brin. Eh, jawab apa Max Brin? Sarip dulu, ya. Sarip. Ya udah, Sarip. Sarip. Thank you, Bli. Sarip. Transisi demografi ditandai dengan usia harapan hidup yang meningkat berakibat penduduk usia lanjut bertambah dan menjadi tantangan tersendiri bagi rekor kesehatan karena meningkatnya kasus-kasus geriatri. Itu merupakan fakta, Bu. Fakta. Transisi demografi ditandai dengan usia harapan hidup yang meningkat, ya. Jadi, gagasan utama atau pikiran utamanya seperti itu. Ya, Nyes? Betul. Fakta. Lanjut, paragraf empat. Saya, Bu. Ya, Max Brin. Ya. Transisi epidemiologi datang dengan dua kelompok kasus penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ini termasuk fakta. Fakta, betul. Kalau ditanya pikiran utamanya, transisi epidemiologi datang dengan dua kelompok kasus penyakit. Ya, datang dengan dua kelompok kasus penyakit. Titik, seperti itu ya. Lanjut, paragraf lima. Saya, Bu. Guru, Bu. Ya, silakan. Silakan. Salman. Ya. Paragraf kelima, transisi ketiga terjadi pada sektor gizi. Ini fakta. Fakta. Iya. Nah, kalau kalian cermati, di paragraf lima itu ada dua informasi. Ya atau tidak? Yaitu informasi tentang transisi ketiga dan transisi keempat. Dan transisi keempat. 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 Ada kan? Iya. Ini fakta, betul. Transisi ketiga terjadi pada sektor gizi. Transisi keempat adalah pada pola perilaku atau gaya hidup. Seperti itu ya. Betul. Ini merupakan fakta. Lanjut. Paragraf enam. Dustin. Dustin. Nikolas, Dustin. Dari keempat transisi tersebut, yang paling berat membebani kita saat ini adalah peningkatan prevalensi penyakit tidak menular. Itu opini. Iya. Opini. Ada kata apa di situ? Yang menguatkan bahwa ini opini? Ada kata apa? Terus ada kita yang juga jadi itu subjektif. Yang paling berat. Ini merupakan kata yang bersifat subjektif. Ya, Naya. Oleh karena itu termasuk opini. Lanjut. Paragraf tujuh. Paragraf tujuh. Nurul Asifah. Jika dirunut, di mana masalahnya akan kita temukan bahwa penyelamatan dan pengelolaan seribu hari pertama kehidupan HPK yang dimulai dari pembuahan hingga anak berusia 2 tahun memiliki peran yang sangat besar. Ini fakta. Fakta ya. Jika dirunut, di mana masalahnya akan kita temukan bahwa penyelamatan dan pengelolaan seribu hari pertama kehidupan HPK yang dimulai dari pembahasan hingga anak berusia 2 tahun memiliki peran yang sangat besar. Fakta topi, Nina. Ada yang ingin mengomentari? Pak Iva, Bu. Lintan? Lintan apa Lintan? Menurut Lintang apa? Aipah. Eh, Lintang Aipah ya. Lintang Aipah. Menurut Lintang Aipah Lintang apa? Ada kata-kata. Iya, Bu. Menurut saya opini. Iya. Ada kata apa di situ? Sangat besar. Memiliki peran yang sangat besar. Iya. Itu opini. Iya. Ya, gitu ya. Nurul Asifah ya. Ya. Aipah Lintang. Lantian diut paragraf. Iya. Sebentar, nak. Sebentar. Kita ke paragraf 7. Kalau diminta gagasan utama atau pikiran utama paragraf 7, maka kita akan menyampaikan apa? Apa isinya? Gagasan utama atau pikiran utamanya? Apa, nak? Betul, Janeta. Penyelamatan dan pengolahan setiap hari pertama kehidupan. Akan kita temukan, gitu ya. Atau akan menemukan, ya. Ini kan kita akan menemukan bahwa titik-titik, ya. Kita akan menemukan penyelamatan dan pengolahan setiap hari pertama kehidupan HPK, ya. Lanjut, paragraf 8. Silahkan. Silahkan. Saya, Bu. Ya, Rafifah. Langkah pencegahan dan penanggulangan masalah ini bisa kita mulai sesegara mungkin, termasuk opini. Ada kata apa di situ, Rafifah? Bisa kita mulai sesegara mungkin. Ya, bisa kita mulai sesegara mungkin. Ya, lihat kalimat keduanya. Ada pun langkah-langkahnya adalah, itu ciri dari kalimat penjelas, ya. Bahwa kalimat kedua itu merupakan kalimat penjelas. Ada pun langkah-langkahnya adalah, langkah-langkahnya, ya, ya, itu ciri dari kalimat penjelasan, ya. Lanjut, paragraf 9. Ya, silahkan. Paragraf 9. Nabila, Bu. Oh, silahkan Nabila. Guru Besar Administrasi Kesehatan dari Universitas Berkeley, Henrik L. Blum, menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi status kesehatan manusia atau rakyat, yaitu lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan genetik atau keturunan. Itu termasuk fakta, Bu. Fakta. Mengapa ini fakta? Nabila? Karena di sini, Guru Besar Administrasinya itu menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Iya, ada sumbernya, ya. Ketika kita menulis artikel, kita memutip pendapat orang lain, maka kutipan tersebut merupakan informasi yang merupakan fakta, betul. Nah, coba Nabila, kalau yang diminta pikiran utama atau gagasan utama paragraf 9, kamu jelaskannya apa, Nabila? Guru Besar Administrasi Kesehatan Universitas Berkeley menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi status kesehatan manusia atau rakyat. Betul, iya. Atau juga langsung boleh, Henrik L. Blum, gitu ya, menyatakan ada empat faktor, boleh. Oke, ada tanda-tanda itu kan, koma-koma seperti itu ya, itu berarti keterangan. Namanya keterangan aposisi, nanti ibu akan jelaskan tentang keterangan-keterangan atau atolinya. Lanjut, nama paragraf 10. Ya, silahkan. Halo. Halo, paragraf 10. Aubre, ibu. Aubre, silahkan Aubre. Tasaran utamanya layanan kesehatan masyarakat adalah kelompok atau masyarakat secara keseluruhan dan selalu berupaya mencari cara yang efisien. Ini merupakan kalimat fakta, bu. Iya, karena apa di sini? Karena apa, nak? Memang ada ya, sumbernya ya? Di sini sebut sasaran, ya, ada sumbernya. Layanan ini menurut HotQuit dan Casio kurang memperlihat. Ini ada sumbernya, betul? Lanjut, paragraf 11. Paragraf 11. Siapa? Ayo, baru berapa orang? Baru 22. Kan kita ada 36. Kita masuk 1. 35. Ini yang ada di sini 31. Kurang berapa? Kurang 3. Ayo, silahkan, nak. Ayo, yang lain. Paragraf 11. Siapa yang bersedia? Jangan sampai terjedah terlalu panjang. Apakah jauh? Waktu kita habis. Evelyn? Evelyn? Bu, ibu. Silahkan, nak. Silahkan. Paragraf 11. Kamu genap, kan? Evelyn genap? Ganjil. Iya. Oh, ganjil. Ya, jangan. Yang genap siapa? Yang genap saja. Dosma? Genap? Ayo dong. Yaudah. Yang lain? Silahkan. Silahkan, yang belum beri tanggapan, belum beri tanggapan, belum beri tanggapan, belum beri tanggapan. Ya, silahkan. Evander. Evander. Ya, Evander. Ya. Ayo. Paragraf 11. Untuk Indonesia, pelayanan kedokteran atau kesehatan perorangan masuk dalam jaminan kesehatan nasional. Iya. Itu kalimat fakta, Bu. Fakta, betul. Liananya? Ya, lanjut. Paragraf 12. 12. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Marcel. Marcel lah. Boleh, boleh, boleh. Udah. Yang lain nggak mau ini. Terjadi penumpukan dokter di kota dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi karena pendapatan dokter sekitar 80% dari praktik pribadi. Ini termasuk kalimat fakta, Bu saya. Berdasarkan survei ya? Iya. Nah, betul. Fakta, iya. Terjadi penumpukan dokter. Penumpukan dokter di kota dan daerah dengan pertumbuhan tinggi. Iya, betul. Lanjut, paragraf 13. Silahkan nyalain. Iya, boleh lagi? Nikolas, Bu. Nikolas, ya. Nikolas. Jumlah dan kondisi puskesma saat ini ada 9.799. Itu fakta karena menjawab pertanyaan berapa? Berapa, Pinter. Lanjut, 14. Salma. Tadi Salma, ya? Iya. Ini saat ini setelah hampir 2 tahun JKN berjalan, dokter umum yang ditempatkan pada gara terhadapan klien kesehatan masih dibayar lebih rendah dari kepantasan dan bebat kerja, serta tidak memiliki kepastian pendapatan. Ini merupakan fakta, Bu. Iya. Karena ada sumbernya, ya? Iya, Bu. Iya, betul. Iya, betul. Lanjut. Paragraf 15. Yuk. Aifa, Bu. Aifa, ya. Aifa. Aifa Lintang. Oke. Tahun 2015, ini ikatan dokter Indonesia atau WIDI kembali bermuktamar dan menawarkan konsep layanan kesehatan terstruktur yang merata dan berkadilan untuk mengurangi sebagian dari masalah kesehatan dalam era JKN sekarang ini. Ini termasuk fakta, Bu. Fakta, ya? Memang ada, ya? Ada sumbernya, ya? Betul. Fakta, ya? Lanjut, paragraf 16. Bibi, Bu. Bibi, silakan, Bibi. Nomor 16. Indonesia perlu merumuskan sistem kesehatan nasional atau SKN yang mengintegrasikan sektor-sektor lain di luar kesehatan yang diakini mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan daerah kesehatan dasar Indonesia. Ini termasuk opini, Bu. Opini. Ada kata, Pak Jutul? Perlu, Indonesia perlu. Iya, betul. Nah, perhatikan. Dari 15 paragraf yang sudah kita bahas tadi, paragraf 16 ini berbeda. Kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya di mana? Halo? Kalimat utamanya di mana? Ada di akhir. Ada di akhir. Ada di akhir. Oleh karena itu, biasanya paragraf yang kalimat utamanya di akhir dinamakan dengan kalimat simpulan. Ya? Dinamanya dengan kalimat simpulan. Ya? Itu nama jenis paragraf. Paragrafnya induktif. Kalimat utamanya di akhir, tapi biasa disebut dengan kalimat simpulan. Apa ciri dari kalimat simpulan? Biasanya diawali dengan kata, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Ya, itu merupakan kalimat simpulan dalam paragraf tersebut. Jadi, paragraf 16 ini termasuk paragraf apa, nak? Induktif. Ya? Itu paragraf yang kalimat utamanya di belakang, di akhir. Nah, biasanya berupa kalimat simpulan. Ya. Kalau kalian menentukan kalimat utamanya, kan langsung ke paragraf kedua ya. Eh, ke kalimat kedua ya. Sedangkan di sini kalimat keduanya, bagian yang lebih besar lagi merupakan tanggung jawab sektor di luar pelayanan kesehatan dan pelayanan. Oleh karena itu, ini merupakan kalimat simpulan dalam paragraf 16, termasuk paragraf induktif. Informasinya ada di akhir. Ya, betul. Berupa opin. Ada kata perlu. Lanjut, paragraf 17. Paragraf 17, silakan. Halo, terakhir, paragraf terakhir. Nomor asem terakhir. Nah, Nabila, silakan. Nabila lagi deh. Habisnya yang lain enggak ya? Ya udah. Silakan, Nabila. Bahkan karena sistem kesehatan mengatur dan mengintegrasikan sektor di luar sektor kesehatan, SKM perlu diatur dalam melalui undang-undang. Itu opini. Iya, opini. Ada kata apa di situ? Karena ada kata perlu. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya. Kalau ditanya, apa gagasan utama atau paragraf utama, paragraf 17? Yang mana, Naga? Kamu mulai dari kalimat yang mana? Ada yang tahu? Gagasan utama atau pikiran utama paragraf 17 apa? Ada yang tahu? Silakan. Ayo, harus tahu nih. Ayo, silakan ya. Harus tahu, tadi kan sudah informasi utamanya itu dari kata bahkan sampai dengan undang-undang. Kalau yang diminta pikiran utama atau gagasan utama, maka kalian akan menjawab dengan silakan. SKM perlu diatur dalam melalui undang-undang atau bukan, Bu? Kenapa? SKM perlu diatur dalam melalui, eh, SKM perlu diatur dalam undang-undang. Iya, pintar. Betul. Jadi yang bahkan karena dan seluruhnya sampai koma itu buang aja. Itu kan keterangan. Anak kalimat. Ya, itu anak kalimat. Kalau menentukan pikiran utama atau gagasan utama, kita nyarinya di induk kalimat. Bahkan karena sistem sampai dengan sektor kesehatan itu merupakan anak kalimat. Buang aja. Jadi kita ambil di induk kalimat. SKM perlu diatur dalam melalui undang-undang. Kalimatnya agak aneh ya. Sebenarnya SKM perlu diatur dalam undang-undang. Gitu ya. Betul. Itu gagasan utama atau pikiran utamanya. Mas lihat tuh. Baiklah, anak. Coba sampai di sini. Bisakah kalian menentukan informasi utama dalam sebuah paragraf? Bisa, anak? Bisa tidak? Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Bisa? Ya. Bagaimana caranya? Caranya dengan mencari kalimat utama paragraf tersebut. Mencari kalimat utama paragraf tersebut. Bagaimana cara cepat menentukan sebuah paragraf? Kalimat utama sebuah paragraf? Kalian langsung baca kalimat tersebut. Kalimat tang 했던 jeans kuat. Kalimat kedua. Kalimat kedua. Jika ada kata rujukan. Ini, itu, tersebut, atau ada menjelaskan kata yang mengulang kata yang di depan. Berarti kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Nah, di kalimat kedua tidak ada rujukan Coba kamu cek kalimat terakhir Kalau kalimat terakhir ada kata Oleh karena itu, oleh sebab itu Dengan demikian berarti kalimat terakhir itu merupakan kalimat utamanya Dalam paragraf indutip, kalimat utama itu berupa kesimpulan Bisa dipahami? Bisa dipahami, nak? Bisa ya? Terus juga, kalau kalian diminta untuk menentukan gagasan utama Ataupun pikiran utama sebuah paragraf Ambilnya di kalimat utama Namun, keterangan-keterangannya dibuang Atau, kalau misalnya kalimat utamanya berupa kalimat majemuk Kalian ambil di induk kalimat saja Apa ciri dari induk kalimat? Tidak diawali dengan kata penghubung Ya, nah ya? Gitu Sampai di sini paham? Ibu berharap untuk materi Ya, menentukan kalimat utama Menentukan gagasan utama Ataupun informasi berupa fakta dan opini Kalian dapat menjawab dengan benar Nanti saat UTBK Ya, Naya? Ya Nanti kita selesaikan dahulu materi bahasa Indonesia kelas 12 Ya, tinggal satu lagi Materi tech SI Nanti kita banyak latihan soal-soal UTBK Ya, Naya? Seperti itu Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya Terus yang kedua Nah, biasakan ketika membaca Kalau ada istilah Atau kata-kata yang menurut kalian Oh ini kata apa ya? Seperti ada tuh di Teksnya Pak Raden Teksnya Pak Raden itu ada kata Meng Apa ya tadi ya? Ada kata Menghegemoni Apa itu menghegemoni? Ada yang tahu? Menghegemoni? Eh? Ada yang tahu? Halo? Menghegemoni Ada yang tahu nak? Kisah unyil sangat menghegemoni Jagat hiburan di eranya Apa itu hegemoni? Pendominasi 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 Mendominasi Ya Atau juga Kalau dalam konteks lain Bisa berarti Sangat besar pengaruhnya Ya Naya? Terus juga ada tadi kata apa ya? Jadi kalau ada kata-kata Atau istilah-istilah ini Langsung kamu aktif Nah, cari arti katanya Ya? Cari arti katanya Apa tadi ya? Oh ini tadi Apa ya tadi ya? Oh di paragraf 6 Dari keempat transisi tersebut Yang paling berat Membebani kita saat ini Adalah peningkatan Prevalensi Apa itu Prevalensi? Apa itu Prevalensi? Cari di kamus Panfaatan Ya? Media yang kalian miliki Apa itu Prevalensi? Penyakit tidak melular Yaitu proporsi Dari populasi Ya Naya? Yang memiliki kekarakteristik tertentu Ya Baiklah Untuk informasi fakta dan opini Mudah-mudahan kalian bisa bedakan lah ya Nah sekarang ke tugas yang kedua Latihan yang kedua Latihan yang kedua Ibu minta kalian membuat peta konsep Struktur artikel Dan kebahasaan artikel Untuk struktur Ya Naya Alhamdulillah Kalian menuliskan Yang pertama Pernyataan pendapat Atau tesis Ya Yang kedua Argumentasi Yang ketiga Pernyataan ulang pendapat Atau reiteration Namun Kalian tidak berikan contoh Harusnya pernyataan pendapat Misalnya dalam teks yang mana? Yang ini misalnya Yang paraden Paraden Itu pernyataan pendapatnya Ada di paragraf berapa enggak? Atau topiknya? Ada di paragraf berapa? Halo? Paragraf satu Mas Liatul Betul Kemudian argumentasinya Mulai dari mana? Mulai dari Paragraf Paragraf Dua ya Sampai dengan paragraf Sebelas ya Iya kan? Iya Sebelas Kemudian paragraf dua belasnya berupa Iya Paragraf dua belas berupa Pernyataan ulang pendapat Mengulang kembali pendapat yang ada di paragraf satu Iya Dan seterusnya Iya Lanjut Untuk unsur kebahasaan Ya Untuk unsur kebahasaan Ya Coba Ada tiga Nah Untuk verba material Verba mental Sudah kita pelajari pada teks sebelumnya Ya Jadi untuk teks artikel Kita hanya mempelajari Tiga Yaitu Adverbia Konjungsi Dan kosa kata Kosa kata yang digunakan dalam teks artikel Yaitu kosa kata yang bagaimana? Mas ingat? Mas ingat? Populer Mas lihat dulu Mas 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 Yaitu kosa kata yang populer Ilmiah populer Apa itu kosa kata yang populer? Menggunakan istilah umum Menggunakan kata-kata atau istilah yang sedang up to death Yang sedang ramai dibicarakan Ada sebagian dari kalian Dalam peta konsep Kosa katanya Mas sudah ibu jelaskan Ditulis kembali Editorial Opini Ya Tajuk Apa? Nukilan Itu bukan kosa kata Nah Itu jenis-jenis Teks Ya Yang biasanya menggunakan kosa kata populer juga Jadi untuk penjelasan kosa kata Cukup kalian menjelaskannya dengan Menggunakan perbendaran kata yang populer Atau menggunakan istilah umum Menggunakan kata-kata yang up to death Menggunakan kata-kata yang sering digunakan Seperti itu Nah sekarang Untuk adverbia Halo Nanti akan ibu kirim Enak ya PPT Adverbia itu apa sih? Siapa yang tahu? Apa sih adverbia itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adverbia artinya kata keterangan Pinter Iya Adverbia itu betul Nicholas adalah kata keterangan Untuk kata keterangan ini Banyak sekali nak macamnya Ya Banyak sekali Nah Untuk teks artikel Yang di kebahasan itu Adverbia frequentative Apa itu adverbia frequentative? Kata keterangan yang menyatakan Ada yang tahu? Tingkat keterangan Kata keterangan yang menyatakan Apa itu frequentative? Aipan? Tingkat kekerapan Tingkat kekerapan Betul Tingkat kekerapan Atau keseringan Atau keseringan Betul Iya Ya Nah Sebenarnya Tidak hanya frequentative Untuk Teks artikel Banyak sekali Kata keterangan yang dapat digunakan Nanti ibu akan memberikan Di PPT itu ada Keterangan yang menyatakan Waktu Keterangan yang menyatakan Cara Keterangan yang menyatakan Tujuan Keterangan yang menyatakan Similatif Keterangan yang menyatakan Aposisi Dan seterusnya Ya Kalian bisa buka PPT dari ibu Nanti minggu depan Kita bahas Khusus tentang Kata-kata keterangan Seperti itu ya Ya Contoh Aipa Lintang Mengerjakan soal matematika Dengan rumus ABC Coba Ada kata keterangan apa disitu Dengan rumus ABC Ada yang tahu? Keterangan apa? Halo Dengan rumus ABC Keterangan cara Ada yang menyatakan Kata keterangan alat Ya Misalnya Rafi Fahasna Meruncingkan pensil Dengan rauta Itu keterangan alat Ya Jadi ada bermacam-macam keterangan Ada keterangan waktu Siang hari Pagi hari Ada keterangan cara Ada keterangan tempat Keterangan tujuan Keterangan aposisi Keterangan similatif Dan sebagainya Ya Dan keterangan frekuentatif Ya berikutnya Yang kedua Unsur kebahasan artikel Yaitu konjungsi Ya Naya Coba kalian lihat kembali Coba cermati kembali Konjungsi yang fungsinya menata argumentasi Ada kata apa saja Ada kata apa saja Pertama Kedua Pertama Berikutnya Berikutnya Selanjutnya Coba Kita cermati Kita masuk ke konsep Konjungsi Apa sih konjungsi itu Oh dicermati dengan baik Jadi nanti kalian Kalau mendapatkan soal Ya Berkaitan dengan konjungsi Kalian bisa Oh ini konjungsi Oh ini bukan Kita sama-sama akan konsep dahulu Apa sih konjungsi itu Ada yang tahu Ada yang tahu Kata hubung Iya betul Konjungsi itu kata hubung Kata penghubung Ya Kata yang fungsinya Menghubungkan Kata dengan kata Frase dengan frase Klausa dengan klausa Kalimat dengan kalimat Ataupun Paragraf dengan paragraf Jadi fungsinya hanya Menghubungkan Kalau berdiri sendiri Konjungsi itu tidak bermakna Kalau berdiri sendiri Ciri dari konjungsi itu tidak bermakna Contoh Konjungsi Maknanya apa dana Ada enggak makna dana Tidak ada Kamu buka kamus Dan itu fungsinya hanya sebagai kata penghubung Atau kata tugas Konjungsi Coba kamu cari di kamus Atau Apa arti atau Tidak ada maknanya Dia bermakna Menghubungkan Menghubungkan Jika diletakkan di antara kata dengan kata Frase dengan frase Nah sekarang Coba Pada buku cetak Contoh Konjungsi menata argumentasi adalah Pertama Kedua Coba kamu cari di kamus Ada enggak arti kata pertama Ada enggak Ada tidak Halo Coba cari Apa arti kata pertama Ada yang tahu Ada yang tahu Apa arti kata pertama Halo Apa arti kata pertama Ada enggak artinya Di KBBI ke satu Iya ke satu Iya Pertama itu artinya ke satu Berarti kata pertama Bukan konjungsi Kata kedua Bukan konjungsi Ya Naya Yang dinamakan dengan konjungsi Itu fungsinya hanya menghubungkan Dia tidak punya makna Kalau berdiri sendiri Dia tidak punya makna Ya Naya Apa contoh konjungsi Dan Atau Tetapi Bahkan Sejak Ya Karena Sebab dan lain sebagainya Jadi ralat dari Ibu Jadi ralat dari Ibu Pertama kedua Bukan konjungsi Karena itu konjungsi Kalau mula-mula Mula-mula Coba cari di kamus Ada enggak arti kata mula-mula Ya sama kayak satu dua Kayak pertama Dengan pertama ya Pertama kedua gitu ya Iya Jadi sekali lagi Untuk menguji Ini kata Kan suka diminta ya Konjungsi yang terdapat dalam paragraf itu adalah Nah kalau konjungsi itu fungsinya hanya menghubungkan Tidak punya makna Kalau yang punya makna berarti bukan konjungsi Bisa dipahami? Enak ya Memperkuat argumentasi Selain itu Misalnya Seperti Dan seterusnya Menyatakan hubungan sebab-akibat Kemarin sudah kita ralat Karena Sebab Oleh karena itu Oleh sebab itu Ya Naya? Ibu tanya Kalau disebabkan Konjungsi atau bukan? Disebabkan Konjungsi atau bukan? Bukan Bukan Menyebabkan Konjungsi atau bukan? Bukan Bukan Iya Dia merupakan kata ker Kata kerja Atau verba Ya Naya? Verba Atau verb Berikutnya Yang menyatakan harapan Konjungsi yang menyatakan harapan Ya Agar Supaya Ya Naya Nah berikutnya Kosa kata tadi sudah ya Jadi kosa kata cukup ya Kata-kata yang Populer Sering digunakan Atau Ramai digunakan Nah coba Buka halaman Berapa ya? Buka halaman berapa nih ya? Oh di teks ini Buka halaman 157 Halaman 157 Adakah adverbia frequentatif Pada paragraf 1 Pada paragraf 1? Kecilnya dong pak Ada bu Ada yang mana saya? Yang mana? Sering Sering Fata Bermakna dia Bermakna dia Walaupun berdiri sendiri Bermakna Sudah biasa Memenangi lomba penulisan fiksi Baginya sudah biasa Berarti sering kan? Sudah biasa Adverbia frequentatif Lihat kalimat berikutnya Dan kembang kerta Sebagai penulis fiksi Sudah banyak Berarti lebih dari sekali ya Frequentatif Dan seterusnya Ya paragraf kedua Karena topi pet putih Selalu bertengge Selalu bertengge Ya Mudah-mudahan Kalian bisa Menganalisis Kebahasan dalam artikel Ya Naya Yang penting konsepnya Lebih jelas dahulu Sampai disini ada pertanyaan? Sampai disini ada pertanyaan? Halo? Sampai disini ada pertanyaan? Bu, kerap sekali itu Adverbia frequentatif Iya, betul Nikolas Kerap Kerap itu Adverbia frequentatif Betul Nah, kalau Averbia Atau penghubung Keterangan Kata itu punya makna Kalau berdiri sendiri Dia punya makna Fungsinya hanya menerangkan saja Berbeda dengan konjungsi Kalau konjungsi itu Kata penghubung Tidak punya makna Kalau dia berdiri sendiri Ya Kerap Apa arti dari kerap? Sari di kamus Apa arti dari kerap? Sering Sering Iya Dia bukan Kata penghubung Kerap itu merupakan Kata keterangan Yang menyatakan sering Sampai disini Jelas nak? Bedakan ya Antara kata penghubung Dengan kata keterangan Ya Harus bisa bedakan ya Kalau kata penghubung Fungsinya hanya menghubungkan Tidak punya makna dia Kalau kata keterangan Punya Dia punya makna Berdiri sendiri Punya makna dia Misalnya Dia mengerjakan soal itu Dengan cepat Dengan cepat Sini menyatakan apa nak? Keterangan apa? Dengan cepat Waktu Keterangan Waktu Bisa waktu Iya Waktu Iya Dengan cepat Berarti cepat disini Berarti kan Kecepatan ya Ya baiklah Sampai disini ada pertanyaan Nah Kalau kalian diminta untuk Memberikan contoh kosa kata Ya Seperti tadi Kosa katanya apa? Menghegemoni Ya Terus apa lagi? Redaktur Drama Teater Insting Itu semuanya merupakan kosa kata Ya 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 baiklah Nah berikutnya Tentang materi membandingkan Ya Tentang materi membandingkan Teks artikel dan buku ilmiah Ibu hanya berikan contoh soalnya saja Biasanya Di soal Bahasa Indonesia Disajikan dua paragraf Kemudian kalian diminta Membandingkan Dua paragraf itu Ya Kalau diminta Membandingkan Yang pertama Itu biasanya dibandingkan Isi paragraf tersebut Ya Misalnya Paragraf satu Membahas tentang Kandungan yang terdapat Dalam Buah alpukat Kandungan yang terdapat Dalam buah alpukat Paragraf yang kedua Ya Misalnya Bukan kandungannya Tapi Ininya Apa namanya Manfaat Dari buah alpukat Kalau kalian diminta Untuk membandingkan Dua teks itu Kalau berdasarkan isi Berarti Teks A Isinya tentang Kandungan buah alpukat Sedangkan Teks yang B Merupakan Kandungan Yang terdapat Dalam buah Atau manfaat Dalam Buah alpukat Nah Yang kedua Biasanya Kalian diminta Untuk Membandingkan Bahasa yang digunakan Coba Mana bahasa yang baku Dan bahasa yang tidak baku Dari dua contoh kalimat Yang ibu berikan Contoh Konita Bisa menyelesaikan Soal matematika Sebanyak 30 soal Dalam waktu 50 menit Konita Bisa menyelesaikan Soal matematika Sebanyak 30 soal Dalam waktu 50 menit Kalimat kedua Aurelia Dapat Menyelesaikan Soal matematika Sebanyak 30 soal Dalam waktu 50 menit Coba cermati Mana yang Bahasanya baku Dan mana Bahasa yang tidak baku Ada yang Mencermati tadi Yang baku Yang aurel 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 Karena menggunakan Kata apa Dapat 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 Kalau Konita tadi Bisa menyelesaikan Tidak baku Kata bisa Tidak baku Mengapa Tidak baku Karena bermakna Ambigu Ya Bahasa resminya Bahasa yang baku Yaitu Dapat Menyelesaikan Bisa itu Dapat bermakna Racun Sedangkan Bisa Dalam bahasa Percakapan itu Merupakan Dapat Jadi yang baku Jadi yang baku Yang menggunakan Kata dapat Menyelesaikan Nah Kalau ada Teks seperti ini Kamu cermati Berarti Teks yang A Bahasanya Bahasa tidak resmi Atau tidak baku Bahasa Teks yang B Menggunakan Bahasa yang resmi Atau bahasa baku Seperti itu Ya Untuk Membandingkan teks Tidak ibu berikan tugas Nah ya Karena biasanya Variasi soalnya Hanya seperti itu saja Ya Nah baiklah Ada pertanyaan Ada pertanyaan Jelas nah Untuk materi ini Jelas Jelas ya Nah Harapan ibu Kalian dapat Dengan cepat Menentukan kalimat utama Dalam setiap paragraf Satu Kalian dapat Menentukan informasi utama Dalam setiap paragraf Selain itu Kalian dapat Menentukan Gagasan utama Atau gagasan pokok Atau pikiran utama Setiap paragraf Nah ya Kemudian kalian dapat Membedakan Mana kata penghubung Dan mana kata keterangan Mana konjungsi Dan mana absurdia Bisa atau tidak Bisa atau tidak Iya Ya Berikutnya Ya sedikit Ibu informasikan Tentang rencana uprak Bahasa Indonesia Mohon disimak dengan baik Uprak Bahasa Indonesia Semula sudah ditetapkan Menulis Esai Menulis esai Dan kritik sastra Ya Buduma juga sudah Menyuruh Ibu Bulastri Uprak Bahasa Indonesia Tahun ini Satu saja Biasanya dua Menulis dan berbicara Untuk uprak Bahasa Indonesia Menulis saja Karena Bahasa Inggris Sudah berbicara Gitu kan Ya kan Nah Namun Ibu diskusi dengan Bulbas Indonesia yang lain Bulastri Kalau menulis Kasian Bulastri Tulisan anak-anak Tahu sendiri Tidak semuanya bagus Atau rapi 252 Dalam waktu berapa hari Bulastri harus mengumpulkan nilai Gitu Coba Bagaimana kalau Jangan menulis Membaca berita saja Membaca berita Tapi Ketika membaca Dipideokan Dan diunggah Ke channel Yang sudah kalian miliki Kalian sudah miliki channel Youtube belum Nah 12 IPS 2 Sudah atau belum Sudah Iya Berarti asik nih Ibu Baca berita Ya nanti teknisnya Ibu jelaskan Dengan dipideokan Durasinya tidak lama 2 sampai 3 menit saja Tapi membaca beritanya Berita formal Pakaiannya yang bagus Seperti layaknya Pembaca berita di televisi Ya Nanti kalian videokan Ya Diunggah Ke Youtube Di channel yang kalian miliki Durasinya 2 sampai 3 menit saja Nah Nanti beritanya tentang apa Akan Ibu informasikan Ibu tanya Setuju yang mana Menulis atau Membaca berita Membaca berita Membaca berita Membaca berita Membaca berita ya Jadi Kalian pun nyaman Ibu pun enak Ngoreksinya Jadi cukup mengamati Tampilan Pembaca berita kalian Bagaimana Intonasinya Bagaimana Lafalnya Bagaimana Gerak-geriknya Bagaimana Ekspresi Bagaimana Pemuasaan Dan lain sebagainya Seperti itu ya Jadi Sudah Kita samakan Persepsi Untuk Uprak Bahasa Indonesia Membaca Teks berita Ya Seperti Pembaca-pembaca Berita Di stasiun televisi Ya Nah Untuk teknisnya Nanti akan Ibu informasikan Secara resminya Insya Allah Minggu depan Agar nanti Awal Februari Kita sudah Melaksanakan Ujian praktik Bahasa Indonesia Semua Kalian sudah Mengunggah Ke Channel Youtube Youtube Kelas ya Channel kelas Ada ya Ada ya Coba Ibu minta Penanggung jawabnya Siapa ya Ibu minta Keikhlasan kalian Siapa penanggung jawabnya Meyakinkan bahwa Teman kalian sudah Mengunggah semua Ke Youtube Ada Halo Minta Yang bertanggung jawab PJnya siapa Silahkan Siapa Ayo Ibu tulis Siapa Ayo Yang jago IT Semua jago Ayo Masa Ibu menyuruh Mas lihat itu lagi Kan gak lucu Ya Masela Coba Tunjuk Siapa Masela Aduh Bu Saya orangnya aja Yang ini Gak enak saya Tunjuk Apa Ibu saja Ibu kan gak tau Ibu gak tau Ayo Atau kalian Acungkan Saya Bu Angkat tangan Saya Bu Ayo Saya aja Bu Gak apa-apa Ya Alhamdulillah Lihatul Terima kasih Mas Lihatul Semoga Kebaikan kamu Akan mengantarkan Kamu Ke PT Terima kasih Mas Lihatul Nanggung jawab 12 IPS 1 Untuk uprak Bahasa Indonesia Ya Yang ngoprak-ngoprak Anak-anak Untuk mengunggah Nanti ada batas waktunya Batas waktunya Kapan Ibu beri kesempatan Paling lambat Hari apa Sudah diunggah semua Ya baiklah Hari ini Kita hanya membahas saja Materi-materi Yang sudah kalian pelajari Insya Allah Minggu depan Kita masuk ke Materi berikutnya Yaitu Mengonstruksi artikel Dengan memerhatikan Struktur dan kebahasaan Ya Mengonstruksi artikel Dengan memerhatikan Struktur dan kebahasaan Ya Ibu akhiri Pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih Kepada peserta didik Yang telah mengikuti PJJ dengan aktif Panggung jawab Komunikatif Dan semangat Ya Ibu selalu buat catatan-catatan Siapa yang aktif Khususnya yang aktif Kalau tidak aktif Tidak ibu catat Ya Sekali lagi Tetap semangat Pantang menyerah Dalam mengikuti BDR Selalu berdoa Agar kita Dan keluarga sehat Pandemi Segera lenyap Dan kalian Diberi kemudahan Dalam mencapai Cita-cita Ya Mari kita Akhiri PJJ hari ini Dengan berdoa Silahkan berdoa Menurut agama Dan kepercayaan Kalian masing-masing Berdoa Dimulai Amin Amin Ya robbal alamin Berdoa selesai Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sampai jumpa Pertemuan minggu yang akan datang Nanti akan Ibu kiri